Selamat malam Penganggaran, konsep fungsi dan pendekatan penganggaran itu kita lewatin. Jadi hari ini kita akan membahas modul keempat. Nah penyusuran anggaran itu nggak bisa dibuat begitu aja. Anggaran yang baik itu disusun berdasarkan kebutuhan sebuah perusahaan. Nah tapi bagaimana sih kita bisa mendefinisikan kebutuhan perusahaan. Misalnya perusahaan A ini butuhnya strategi yang seperti apa. Nah itu kan harus melalui sebuah analisis yang udah kita pelajarin di bab sebelumnya. Kita ada yang namanya trend watching. Jadi kita ngeliatin nih yang lagi ngetrend sekarang tuh apaan. Terus kita juga bisa melakukan dengan SWOT analisis. SWOT analisis itu adalah analisis yang sering banget dipakai. Kalau misalnya teman-teman dulu pernah ngambil manajemen, harusnya nih ya di dalam manajemen tuh juga udah diajarin SWOT analisis. Jadi SWOT analisis itu menganalisis faktor internal dan juga faktor eksternal. Jadi bagaimana menggunakan faktor internal dan eksternal. Kalau yang internal apa aja? Internal itu ada strength sama weakness. Strength itu artinya kekuatan, kelebihan. Weakness itu artinya kelemahan. Nah kalau yang eksternal itu ada dua. Yang pertama adalah opportunity atau kesempatan. Yang satu lagi threat atau artinya adalah ancaman. Jadi kalau di luar faktor eksternal itu ada ancaman dan juga ada kesempatan. Nah kalau pada di modul ini kita itu akan mempelajari lebih ke arah konsep, fungsi, dan pendekatan. Bagaimana sih membuat sebuah anggaran yang baik? Nah diharapkan teman-teman setelah mempelajari BAP ini itu bisa memahami secara mendalam konsep dari penganggaran. Selain itu teman-teman juga bisa memahami posisi manajemen dalam proses penganggaran dan fungsi anggaran dalam kegiatan manajerial. Jadi gimana sih posisi seorang manajemen-manajemen itu istilahnya adalah kalau di perusahaan manajemen itu kayak direkturnya. Pokoknya manajemen-manajemen tingkat atas. Bagaimana sih mereka, posisi mereka saat menyusun anggaran. Nah selain itu fungsi anggaran dalam kegiatan perusahaan itu apa? Nah yang ketiga diharapkan juga teman-teman dapat memahami proses penyusunan anggaran dan memberlakukan persyaratan-persyaratan dalam penyusunan anggaran. Jadi dalam menyusun sebuah anggaran itu ada runtutannya, ada hal-hal yang perlu dipenuhi. Lalu persyaratan-persyaratan dalam penyusunan anggaran itu ada apa aja? Nanti kita akan bahas di modul ini di halaman berikutnya. Selain itu juga diharapkan teman-teman itu mampu menjalankan tahapan dalam perencanaan dan pengendalian laba sebagai bagian dari anggaran. Jadi anggaran itu kan fungsinya salah satunya adalah untuk pertama pasti untuk perencanaan. Kita kan menganggarkan, kita merencanakan. Selain itu anggaran juga sebagai pengingat kita. Jadi kalau misalnya kita udah nge-set nih anggarannya 100 ribu. Kalau udah sampai 95 ribu udah bunyi tuh alarmnya. Waduh anggaran udah mendekati batas anggaran. Jadi sebenarnya fungsi dari anggaran itu salah satunya juga adalah sebagai pengendali. Nah kalau di sini pengendali laba itu maksudnya adalah target laba yang mau kita capai. Nah selanjutnya diharapkan juga siswa mampu mengimplementasikan pedoman kebijakan anggaran dan kegiatan penganggaran. Kita mulai bab yang pertama, kegiatan yang pertama itu judulnya adalah konsep dan fungsi anggaran. Jadi apa sih itu anggaran? Penganggaran itu adalah sebuah sistem perencanaan dan pengendalian yang digunakan secara menyeluruh dalam suatu organisasi sebagai cerminan tanggung jawab manajerial. Jadi penganggaran sendiri itu dibuat oleh siapa? Bagaimana cara mengendalikan keuangan perusahaan? Itu sebenarnya fungsi dari penganggaran. Jadi itu adalah perencanaan dan juga pengendalian. Kata kunci adalah itu. Di kolom komen sudah ada Mbak Endang. Selamat malam juga Mbak Endang. Nah kita masuk poin yang kedua. Salah satu alat untuk merencanakan pelaksanaan operasional organisasi sekaligus alat bantu untuk mengawasi proses yang berlangsung. Nah ini sebenarnya kata kuncinya sama. Dia itu adalah perencanaan dan juga pengendalian. Jadi anggaran itu adalah alat untuk merencanakan pelaksanaan operasional. Jadi misalnya operasional itu kan ada produksi, mungkin ada operasional perusahaan, ada keuangan, ada tenaga kerjaan. Itu kan semua kegiatan operasional. Nah itu bagaimana kita merencanakannya. Kita mau produksi berapa banyak, kita mau pakai berapa banyak orang, kita butuh berapa banyak bahan dasar. Itu semuanya ada di anggaran. Jadi itu adalah rencana. Anggaran itu kata kuncinya dua. Satu rencana, satu pengendalian. Begitu. Lalu tujuan akhir dari anggaran. Kenapa sih kok kita mesti repet-rebet banget bikin anggaran? Ada tujuannya. Jadi tujuan membuat sebuah anggaran itu adalah agar tercapai tujuan dan sasaran organisasi. Nah disini enggak dituliskan laba karena mungkin ada organisasi-organisasi yang enggak cari duit gitu. Kalau teman-teman tahu ada namanya non-profit organization. Jadi harus sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Kalau misalnya tujuan organisasi tersebut adalah cari duit, berarti ya diharapkan membuat anggaran ini bisa membantu perusahaan supaya merencanakan kegiatan operasional yang se-efisien mungkin, se-efektif mungkin diberikan keuangan perusahaan supaya labanya itu menjadi optimum, labanya menjadi maksimal. Nah kalau misalnya dia memang mencari laba. Nah beda ceritanya kalau misalnya dia enggak mencari laba. Mungkin dia ada tujuan-tujuan yang lain. Jadi tujuan dari anggaran itu disesuaikan dari tujuan perusahaan. Enggak melulu, cuman dilihat dari masalah duit doang. Nah aspek perencanaan dalam anggaran itu adalah yang pertama. Tadi yang udah ibu bahas. Harus menetapkan tujuan. Jadi tujuannya itu harus jelas. Kalau misalnya ucuk-ucuk enggak tahu tujuannya tiba-tiba udah bikin anggaran, nanti anggarannya jadi enggak tepat sasaran. Karena tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah setelah kita menetapkan tujuan, kita harus menyusun kerangka dasar berpikir. Dalam pengelolaan organisasi. Selain itu, memilih tindakan tepat untuk mencapai tujuan. Lalu menurunkan rencana menjadi tindakan dan penilaian atas kemungkinan penyimpangan dari tindakan yang dilakukan. Jadi sebenarnya yang terakhir itu sudah mengarah ke pengendaliannya. Jadi yang pertama itu adalah tentukan tujuan. Lalu kita susun kerangka berpikir. Susun rencana-rencana kita istilahnya. Terus habis itu setelah kita menyusun rencana, kita harus merealisasikannya. Jadi menjadi tindakan-tindakan atau program-program gitu. Ada tujuannya, ada rencananya, ada programnya. Lalu setelah ada programnya, sekarang adalah evaluasinya atau pengendaliannya. Nah pengendalian adalah rangkaian proses untuk memastikan pelaksanaan kegiatan operasional sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Jadi kita tadi sudah bikin perencanaannya, kita sekarang menjalankan tindakannya. Lalu sekarang kita kendalikan, kita lihat apakah yang kita laksanakan sekarang itu sudah cocok dengan apa yang kita harapkan di awal, yang sudah kita gadang-gadang di awal. Apakah sudah cocok? Kalau misalnya sudah cocok berarti aman. Kalau misalnya belum cocok ya kita evaluasi lagi. Makanya itu mengapa menjadi sangat-sangat penting untuk membuat sebuah anggaran. Nah tujuan utama dari penganggaran adalah, kita lihat siapa yang, iya sudah ada yang menjawab cepat sekali. Ada Mbak Sri, terus ada, waduh, 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 saking cepatnya ibu sudah tidak sempat nyatet. Ibu naikin dulu ke atas ya. Ada Mbak Sri, ada Mbak Roviul, ada Mas Sugianto, ada Mbak Nia, terus ada Mbak Salma, ada Mas Ropi, ada Mas Ropi, terus ada Mbak Evi. Katanya jawabannya adalah A, benar banget. Jadi tujuan dari penganggaran itu adalah ketercapaiannya tujuan dan juga sasaran dari perusahaan. Tidak melalui masalah duit ya, tergantung tujuan perusahaannya apa. Lalu yang berikutnya adalah, proses untuk memastikan pelaksanaan kegiatan operasional sudah sesuai dengan perencanaan disebut dengan... Tadi kan ibu bilang, jadi sebenarnya dalam anggaran tuh rohnya ada dua. Istilahnya apa ya, bukan roh kayak... Aspek ya. Aspeknya ada dua istilahnya. Eh, jawabannya keluar. Iya, udah banyak juga yang ngejawab ya. Iya, sebenarnya jawabannya adalah pengendalian. Tadi kan ibu bilang kalau dalam perencanaan, kalau misalnya dalam anggaran tuh ada dua jiwanya deh. Yang pertama adalah perencanaan yang satu lagi adalah pengendalian. Nah, disini udah ada Mbak Sri Handayani, ada Mbak Roviul, ada Mas Sugianto, ada Mas Ropi, terus ada Mbak Nia, terus ada Mbak Endang, lalu ada Mbak Salma, ada Mbak Evi. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih fungsi dari manajemen. Manajemen tuh dapat diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi. Jadi kan sumber dayanya itu terbatas, makanya kita perlu team manajemen yang akan merencanakan sumber dayanya. Misalnya ada orangnya berapa, bahan bakunya berapa, mau pakai alat apa, itu kan perencanaan. Setelah itu diorganisasi, misalnya orang ini lu taruhnya di sini, orang ini lu taruhnya di sini, ya kan. Setelah diorganisasi kita arahkan, apakah ini semua orang, apakah ini semua orang sudah sesuai dengan job desknya masing-masing, sudah paham tentang tujuan perusahaan. Terakhir adalah kita pengendalian, itu adalah fungsi dari manajemen. Nah, dalam penafsiran manajemen itu ada beberapa kata kunci, yaitu yang pertama proses menentukan kegiatan yang direncanakan, perencanaan. Lalu, kegiatan merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan yang sering disebut dengan fungsi manajemen. Lalu yang ketiga adalah tujuan organisasi yang ingin dicapai melalui aktivitas. Selanjutnya adalah sumber daya organisasi. Nah, dalam kegiatan manajerial, manajer itu menggunakan semua aset, istilahnya semua sumber daya yang dipunya oleh perusahaan tersebut. Sumber dayanya bisa berupa apa saja? Bisa berupa SDM, sumber daya manusia, karyawannya, pegawainya itu sumber daya manusia. Lalu fisik, fisik itu maksudnya mirip-mirip sama sumber daya manusia juga ya, fisik yang kita punya, tenaga yang kita punya, kayak gitu. Lalu ada keuangan, duit yang dipunya sama perusahaan, juga itu adalah sebagai sumber daya. Nah, selanjutnya ada juga informasi. Nah, informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, semua aset-aset perusahaan ini, SDM, fisik, keuangan, informasi, itu digunakan sebaik-baiknya dengan tujuan mencapai tujuan organisasi. Jadi, misalnya tujuannya cari duit ya, berarti pakai semua aset perusahaan buat cari duit sebesar-besarnya deh, gitu. Nah, tujuannya itu adalah agar tercapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Efektif sendiri itu maksudnya adalah melakukan pekerjaan secara benar, mementingkan ketercapaian tujuan yang telah ditentukan. Jadi, melakukan pekerjaan secara benar itu misalnya, misalnya alat. Jadi, dalam pekerja itu cuma ada dua pilihan doang, kamu mengerjakan secara benar atau secara salah, misalnya. Yang paling gampang, kalau misalnya kerja kantoran, yang paling pertama kali dilakukan adalah apa? Menyalakan komputer. Nah, menyalakan komputer itu bisa dinyalakan dengan benar, bisa dinyalakan dengan salah, ya kan. Jadi, kalau misalnya kita menyalakan komputer dengan benar, itu kita sudah menyalakan komputer dengan efektif. Maksudnya seperti itu. Jadi, melakukan semua pekerjaan secara benar. Nah, selain itu, benar di sini juga itu harus mementingkan ketercapaiannya tujuan, tujuan dari organisasi ini ya, tujuan dari perusahaan ini. Nah, efisien sendiri itu adalah semakin kecilnya selisih antara tujuan dan tingkat ketercapaian, maka semakin efisien. Jadi, misalnya tujuan yang di awal kita tentukan, kita inginnya dapat laba 100 ribu. Lalu, kita bisa mendapatkan laba, misalnya perusahaan A dengan tujuan 100 ribu bisa mendapatkan 80 ribu. Nah, tapi perusahaan B bisa mendapatkan 95 ribu, berarti kita bisa bilang adalah perusahaan B lebih efisien daripada perusahaan A. Karena perusahaan B ditargetin mendapatkan 100 ribu bisa dapatnya 95 ribu, sedangkan perusahaan A targetnya 100 ribu cuma dapat 80 ribu. Nah, di sini di grafik ini, ini ada proses manajemen. Nah, proses manajemen itu terdiri dari empat tadi ya, merencanakan, mengarahkan, mengorganisir, lalu pengendalian. Lalu, di inputnya itu yang di, inputnya ini yang terdiri dari SDM, fisik, keuangan, dan informasi itu yang kita jadikan bahan untuk perencanaan, mengarahkan, mengorganisasi, dan mengendalikan. Nah, diharapkan melalui proses manajemen ini, itu kita bisa menjalankan sebuah perusahaan dengan efektif dan juga efisien. Lanjut, aset organisasi yang tidak dapat dikendalikan langsung oleh manajemen, itu maksudnya manajer-manajemen adalah sumber daya manusia, keuangan, sumber daya mineral, dan informasi. Jadi, tadi kan seorang manajer, seorang manajemen perusahaan itu harus pintar-pintar mengolah sumber atau aset dari perusahaan. Asetnya itu terdiri dari apa saja? Yang pertama, ada sumber daya manusia yang kita sebut dengan karyawan. Misalnya itu ada duit perusahaan, ada informasi yang dimiliki perusahaan. Udah pada pinter. Nah, ini jawabannya adalah? Sumber daya mineral. Jawabannya? Wah, ada Mbak Santi bangun ya? Kata Mbak Santi, jawabannya adalah kecuali sumber daya mineral. Benar, nah ada juga teman-teman yang sudah menjawab di kolom komen, ada Mbak Sri, ada Mas Cinta, baru muncul nih Mas Cinta, ada Mas Cinta, ada Mbak Nia, ada Mbak Roviul, ada Mas Sugianto, Mbak Titin, terus ada Mbak Evi, terus ada Mbak Endang, ada Mbak Salma, ada Mbak... Iya, habis. Oke. Halo, Bu, tadi suara saya ada nggak, Bu? Ada, Mbak Santi. Oh, ini Mbak Santi apa Mbak Khusnul? Mbak Khusnul, Bu. Oh, Mbak Khusnul tadi suaranya nggak ada. Ya, nggak apa-apa ya Mbak Khusnul ya, nanti di pertanyaan berikutnya. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang tadi kan kita sudah membahas proses manajemen, jadi proses manajemen itu adalah proses yang saling berkaitan. Kalau misalnya kita lihat, ini ada empat hal dasar yang tercermin dari, ada empat hal dasar yang terlihat dari grafik ini. Ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pengarahan dan pengendalian. Nah, semua aspek-aspek proses manajemen ini saling berkaitan. Hal yang tidak terkandung dalam pengertian manajemen itu adalah merencanakan, mengarahkan, menetapkan tujuan, atau persaingan bisnis. Ada lagi yang mau nyalain mic sebelum ibu buka jawabannya? Kita lihat dulu teman-teman yang sudah menjawab di kolom komen. Ada Mbak Sri, ada Mbak Nia, Mbak Salma, Mas Cinta, Mbak Roviul, Mbak Evi, Mbak Titin, Mbak Endang, terus ada Mas Sugianto. Oke, kita buka dulu jawabannya benar banget, persaingan bisnis. Yang bukan. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah perencanaan. Nah, perencanaan itu dapat diartikan sebagai kegiatan penerapan atau penentuan, penetapan tujuan organisasi. Jadi, kegiatan perencanaan itu adalah kegiatan menentukan tujuan organisasi. Lalu setelah itu merencanakan langkah terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Udah ada nih tujuannya, gue tujuannya mau mencari duit. Nah, sekarang langkahnya adalah gimana cara mencari uangnya, gitu. Nah, perencanaan sendiri dibagi menjadi dua. Yang satu adalah strategis, yang satu lagi adalah taktis. Kalau strategis, dia itu terfokus pada tujuan perusahaan secara umum dan berdampak pada seluruh fungsi manajemen. Kalau misalnya taktis, dia itu hanya mengembangkan kebijakan dan mencapai kinerja organisasi yang diinginkan oleh manajemen. Nah, kalau taktis ini, dia itu sifatnya lebih pendek dan juga fokus pada tindakan dalam organisasi yang mendapatkan delegasi wewenang. Istilahnya kalau strategis, dia itu cakupannya lebih luas, terus dia jangka panjang. Dia itu fokus sama tujuan perusahaan secara general. Tapi kalau misalnya taktis, itu tuh kebijakan-kebijakan yang dikasih ke misalnya manajer-manajer unit, gitu. Kepada pihak-pihak yang berwenang dan dia itu umumnya jangkanya pendek dan lebih kecil. Jadi, dia itu tidak mempengaruhi keseluruhan perusahaan, cuma mempengaruhi sebagian kecil aja dari perusahaan. Nah, perencanaan yang disusun oleh manajer saat dianggap perencanaan yang lalu tidak memadahi adalah perencanaan apa? Di sini. Wih, cepat banget. Halo, Bu. Iya, sebut nama dulu ya. Khusnul Fatima Oke Jawabannya yaitu strategi dan taktis Iya, benar. Jawabannya adalah strategi dan taktis. Selain Mbak Khusnul, di kolom komen kita udah punya Mbak Sri, ada Mbak Nia, ada Mbak Evi, ada Mbak Roviul, ada Mas Cinta, ada Mas Sugianto, ada Mbak Titin, ada Mbak Endang, ada Mbak Saoma, dan ada Mas Ropi. Iya, jawabannya benar banget adalah D. Strategi dan taktis. Nah, yang kedua fungsi dari sebuah manajemen itu adalah pengorganisasian. Kegiatan ini itu mengkoordinasi seluruh sumber daya, tanggung jawab, dan otoritas diantara individu dan unit agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Nah, ini jadi pas pengorganisasian, susah banget ya, mengorganisasi, itu kegiatan gimana caranya kita ngatur-ngatur deh, kita ngatur sumber daya mulai dari punya duit, orangnya, informasi kita atur. Terus kita bagi nih, kan orangnya ada banyak nih dalam perusahaan, nggak mungkin cuma ABC doang, tapi ada mungkin ada banyak, ada 10 orang, kita bagi-bagi. Jadi, kamu tugasnya marketing, kamu tugasnya ngitung duit, kamu keuangan, kamu misalnya tugasnya IT, kamu ngurusin komputer. Jadi, kita bagi-bagi tanggung jawabnya, terus habis itu kita bagi-bagi juga otoritas diantara individu dan unit. Jadi, misalnya otoritasnya, misalnya kita bagi, misalnya ada manajer, ada bawahannya, nih kamu manajer, kamu tanggung jawab sama bawahan kamu ya, kamu punya otoritas diantara individu yang lain, gitu. Nah, tujuannya gimana? Kalau misalnya kita nggak bagi-bagi tugas, anggap jangankan kalau misalnya perusahaan, kalau kita kerja kelompok, nggak bagi-bagi tugas, jadinya apa? Berantakan, ambruadul, nggak ngerti, nggak ada komunikasi, nggak tahu siapa bikin apa, nggak tahu siapa ngerjain apa, ya kan. Makanya harus dibikin, kita harus mengorganisasi, memberikan tanggung jawab. Kamu tanggung jawabnya ini, kamu ini, kamu ini, gitu. Supaya tujuan dari organisasi itu dapat tercapai dengan efisien dan juga efektif. Misalkan, setiap unit dibagi dalam departemen, lalu dipimpin oleh seorang manajer. Selanjutnya, yang ketiga, proses manajemen yang ketiga, itu adalah pengarahan. Pengarahan itu adalah membuat dan memastikan setiap orang dalam organisasi akan bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, para manajer harus mampu memandu personel di bawahnya melalui pengarahan, mempengaruhi, dan memotivasi. Jadi, tadi kan kita pertama itu perencanaan, udah nih, nyentuhin tujuan, udah juga menentukan kegiatan apa untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, kita organisasi, kita distribusikan pekerjaan, kita gunakan aset perusahaan secara maksimum. Nah, selanjutnya, kita harus memberikan pengarahan. Nah, mungkin kan orang, nggak semua orang paham. Jadi, kita sebagai misalnya sudah nunjuk manajer. Manajernya harus dapat mengarahkan anak buah-anak buahnya, supaya anak buahnya itu, dia tuh tahu tujuan perusahaan itu apa. Lalu, tindakan-tindakan yang diambil itu ya memang untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, selain mengarahkan, manajer itu juga harus bisa mempengaruhi dan juga memotivasi anak-anak di bawahnya. Nah, selanjutnya, ini adalah proses terakhir dari proses manajemen, yaitu adalah proses pengendalian. Itu adalah proses mengukur dan evaluasi kinerja setiap unit. Nah, dalam fungsi pengendalian perusahaan, itu bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama, itu adalah pengendalian awal. Pengendalian awal itu disusun sebelum kegiatan operasional dilakukan. Ini adalah untuk menjamin aset telah disiapkan. Jadi, misalnya kita lihat, wah kita sumber dayanya cuma ada segini. Nah, itu adalah salah satu tindakan pengendalian awal. Jadi, di awal belum terjun ke bisnis itu, belum terjun kegiatan operasional setiap harinya, kita sudah melakukan pengendalian awal. Dengan cara, misalnya, melakukan pengecekan terhadap aset yang kita punya. Lalu, kita menggunakan ya sebanyak yang kita punya aja gitu. Karena kan kalau misalnya kita nggak mengecek dulu, kita nggak mengendalikan dari awal, kita nggak tahu kalau kita sebenarnya cuma punyanya segitu loh gitu. Takutnya nanti kita di tengah jalan baru tahu. Nah, tapi selain kita melakukan pengendalian di awal, di sebelum kegiatan operasional itu dimulai, kita juga bisa melakukan pengendalian berjalan. Pengendalian berjalan ini maksudnya adalah pengendalian yang dilakukan sepanjang proses dalam kurun waktu satu periode anggaran. Umumnya satu periode anggaran itu satu tahun. Jadi, selama periode anggaran tersebut atau selama satu tahun, itu kita tetap bisa melakukan pengendalian. Nah, kita misalnya melakukan pengamatan secara langsung, lalu melaporkan kepada pihak manajemen. Tujuannya itu adalah untuk menjamin kebijakan dan prosedur telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Jadi, kita sambil jalan sambil melihat. Misalnya kita lihat, kayaknya orang ini kurang cocok udah ditaruh di sini. Misalnya, lebih baik kita taruh orang ini di bagian marketing karena dia jago ngomong. Oh ya, itu kan berarti pengendalian selama masa berlaku. Nah, kita gimana taunya orang ini jagonya di marketing kalau misalnya kita belum mulai melakukan kegiatan operasional. Makanya kita perlu tahu. Kita perlu melakukan pengendalian berjalan dan juga pengendalian di awal. Karena ada beberapa hal yang kita nggak bisa tahu di awal. Jadi, pas lagi sambil berjalan, kita sambil melakukan pengendalian. Selanjutnya juga ada namanya pengendalian umpan balik. Nah, ini dilaksanakan setelah kegiatan operasional berakhir atau kegiatan operasi berakhir. Nah, ini terfokus pada hasil periode sebelumnya untuk menentukan pengendalian pada periode berikutnya. Jadi, biasanya umumnya sebuah perusahaan itu tidak akan tahun ini, tidak akan terlalu berbeda jauh dengan tahun lalu. Makanya kita bisa menjadikan tahun lalu itu sebagai pengalaman. Istilahnya belajar dari tahun lalu deh. Kita misalnya belajar dari tahun lalu, kita kurang orang. Jadi, kita harus menambahkan sumber daya manusia kita. Belajar dari tahun lalu, di bulan-bulan yang sibuk, keteteran. Berarti kita mungkin di bulan-bulan yang sibuk harus mempekerjakan per timer. Misalnya seperti itu. Nah, itu kan kita pengendalian umpan balik. Maksudnya, bercermin dari kegiatan yang sebelumnya, bercermin dari tahun sebelumnya, kita bisa melakukan pengendalian untuk periode berikutnya. Nah, memastikan segala sesuatu yang digunakan telah siap untuk menunjang kegiatan operasional termasuk dalam pengendalian. Wah, masih pada nyimak nih ya. Bagus, bagus. Di, masih ada yang ngetik. Ada yang mau ngomong di mic? Bu. Halo? Iya. Jawabannya awal, Bu. Jawabannya awal ya? Ini Mbak Kuslu ya? Iya, Bu. Oke. Nah, kita lihat. Di sini ada Mbak Srihandayani, ada Mbak Evi, ada Mbak Rofiul, ada Mbak Salma, ada Mbak Nia, ada Mas Cinta, ada Mbak Endang, Mas Sugianto, Mas Ropi, dan Mbak Titin. Jawabannya adalah A. Ini itu adalah awal. Nah, bagi seorang manajer, anggaran dapat dimanfaatkan sebagai, tadi kan ada empat tuh, ada sebagai perencanaan, ada sebagai mengorganisasi, selanjutnya mengarahkan, selanjutnya adalah pengendalian. Nah, bagi seorang manajer, anggaran dapat dimanfaatkan sebagai apa? Kecuali, ada empat tadi ya. Ini Mbak Kuslu mau jawab lagi enggak? Ya, pasti mau dong, Bu. Oh iya. Jawabannya apa? Merumuskan strategi. Iya, merumuskan strategi. Biar enggak ngantuk ya Mbak. Jawabannya adalah D. Nah, kita lihat di kolom komen. Ini buseng aja nih, kasih pertanyaan yang banyak, biar jangan ada yang ngantuk. Ada Mbak Sri Handayani, ada Mbak Evi, ada Mbak Salma, Mas Cinta, Mbak Roviul, Mas Sugiantom, Mbak Nia, Mas Ropi, Mbak Endang, dan Mbak Titin. Katanya jawabannya adalah D. Dan tepat sekali, kita lanjut. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang manajemen strategi. Nadi kan kita udah bahas ya, strategi itu dibagi jadi dua ya. Yang pertama, strategis dan taktis. Perencanaan strategi. Nah, saat ini tuh informasi dapat digunakan dan diperoleh dalam waktu yang singkat. Kita lihat sekarang, mau cari informasi apa aja, itu ada di internet. Singkat banget, cuma tinggal ngetik di Google, enter, keluar deh semuanya. Nah, selain itu, organisasi, karena kecepatan teknologi, kecepatan informasi, lingkungan bisnis dari sebuah perusahaan itu juga berkembang sangat-sangat cepat, sangat-sangat kompleks, sangat-sangat dinamis, itu semua karena adanya kemodernisasian zaman sekarang. Makanya, untuk memperkirakan masa depan, itu harus ada pemikiran dan pengamatan yang jeli, karena kita tahu lingkungan kita tuh sekarang berubahnya cepat banget. Mungkin dulu pas kita masih 5-6 tahun yang lalu, kita nggak tahu kalau misalnya orang zaman sekarang tuh suka banget minum, minum-minuman kemasan. Kalau kita lihat di Indonesia tuh ya, sekarang ngetrend banget minum-minuman kemasan, mulai dari mau minum chat time lah, pokoknya semua cincu night chai ya kan, di Indonesia sekarang dijual, dan setiap hari itu semua orang minum itu. Dulu kita mana tahu ya kan, tapi karena kecepatan bisnis, kecepatan persaingan, kecepatan dan tingkat kompleks, kompleks yang sangat-sangat, ya ya pokoknya sangat-sangat kompleks, makanya terjadilah itu semua perubahan, pergeseran ya kan, kita nggak tahu kalau dulu yang ngetrend apa, tiba-tiba sekarang ngetrend semua orang minum-minuman kemasan. Makanya kita sebagai pelaku bisnis itu harus sangat-sangat jeli untuk mikirin dan juga melakukan pengamatan tentang kira-kira di masa depan ini yang ngetrend apa nih ya, kira-kira di masa depan yang masih bisa dijadikan peluang bisnis apa, itu kita harus sangat-sangat jeli. Nah, langkah-langkah membangun perkiraan di masa depan itu kita bagi menjadi empat. Yang pertama itu adalah perencanaan laba jangka panjang. Nah, kalau laba jangka panjang ini kita harus merumuskan strategi, melakukan perencanaan strategi, penyusunan program untuk menjalankan strategi. Jadi, selain itu kita juga harus mempunyai, kita punya rencana laba jangka panjang, kita juga harus punya perencanaan laba jangka pendek. Nah, selain itu kita juga harus tahu bagaimana mengimplementasikannya dan melakukan pemantauan dan pengendalian. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu fungsi anggaran. Nah, fungsi anggaran itu dapat dibagi menjadi beberapa, menjadi empat, kalau menjadi, oh di sini cuma dua. Nah, salah satunya itu adalah sebagai alat manajemen. Maksudnya apa alat manajemen itu adalah merencanakan dan mengendalikan laba. Penyusunan anggaran itu perlu memandang, membutuhkan perencanaan utama dari manajemen puncak, lalu berkaitan erat dengan kegiatan pengendalian, dan juga implementasi perilaku penting dalam organisasi. Jadi, anggaran itu adalah alat manajemen. Manajemen itu kan memanage, mengatur. Jadi, dia itu mengatur bagaimana kita merencanakan dan juga mengendalikan laba perusahaan. Umumnya, memang diaturnya sama manajemen puncak. Jadi, manajemen puncak nih yang ngatur, merencanakan dan mengendalikan laba. Nah, selain itu, anggaran itu juga bisa bertindak sebagai alat manajerial. Anggaran sebagai alat perencanaan. Nah, kenapa sih kita perlu memiliki sebuah anggaran? Karena unit bisnis diberikan sasaran yang perlu dicapai, dan perencanaan dapat memberikan acuan dalam tindakan untuk mencapai tujuan. Maksudnya gini, misalnya sebuah perusahaan dia punya satu tujuan. Tujuannya mencari uang, misalnya. Tujuan utama perusahaan itu mencari uang. Nah, kalau misalnya dari tim-tim, tim-tim, misalnya dari unit-unit bisnis, bagaimana sih caranya supaya mereka bisa mencari uang? Nah, itu perlu ada yang kita sebut dengan perencanaan. Caranya, misalnya, melakukan, pergi ke rumah-rumah untuk melakukan penjualan. Nah, misalnya juga kalau dari tim, kalau misalnya dari tim yang lain, misalnya membuat media sosial supaya bisa menjual melakukan penjualan melalui online. Jadi, harus ada perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Kita sama-sama tahu tujuannya cari duit, tapi caranya gimana? Nah, setiap unit bisnis itu harus dikasih target atau sasaran supaya mereka itu semakin dekat dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Nah, selain itu, kenapa kita perlu anggaran? Karena adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Kalau misalnya sumber daya kita tidak terbatas, itu kita namanya pemerintah, ya kan? Tapi karena kita sebuah perusahaan punya keterbatasan sumber daya, maka kita itu harus pintar-pintar mengatur anggaran, gitu. Nah, sebenarnya pemerintah juga punya batasan anggaran, ya. Cuman kan pemerintah kalau dari sisi sumber daya, alangkah lebih kaya dari sebuah organisasi, gitu. Lalu selanjutnya, kenapa juga kita membutuhkan anggaran? Itu karena kondisi persaingan di pasar dengan perencanaan dapat meningkatkan hasil dalam persaingan. Jadi, kalau misalnya kita bisa menekan tindakan operasional kita setiap hari menjadi sangat efektif dan juga efisien, itu kita bisa misalnya menekan budget dan sebagainya. Nah, dengan seperti itu, kalau kita bisa menekan budget, kita otomatis bisa memproduksi barang tersebut dengan cost yang murah. Nah, kita bisa tuh bersaing dengan kompetitor-kompetitor lain di pasar, karena kita misalnya punya produk yang lebih murah, gitu. Kita memproduksi ini misalnya harganya 500, orang lain memproduksi ini harganya lebih dari 500. Nah, makanya itu kita punya daya saing di situ. Makanya penting kenapa kita harus memiliki sebuah anggaran. Selain itu, setiap keputusan yang dibuat akan berdampak pada kondisi kesehatan perusahaan. Anggaran digunakan untuk mengendalikan kondisi perusahaan. Nah, selain itu yang kedua, anggaran itu dapat berfungsi sebagai pengorganisasian dan pengarahan. Nah, anggaran digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan agar selaras dengan keinginan manajemen untuk mencapai target laba tertentu. Jadi, anggaran ini tugasnya adalah untuk memberikan istilahnya kompasnya, gitu. Memberikan acuan bagi perusahaan. Gimana nih caranya cari duit, gitu. Kita bergantung pada anggaran, gitu. Karena anggaran yang akan membantu kita menjadi panduan kita, menjadi acuan kita bagaimana mencapai tujuan perusahaan. Nah, selanjutnya, selain itu juga anggaran dapat membantu menyelaraskan berbagai elemen dalam perusahaan. Karena kan dalam satu perusahaan itu kan ada banyak banget departemennya, ada banyak banget unit-unit kerjanya. Bagaimana sih cara menyelaraskan supaya jadi tertib kamu produksi, kamu jualan, kamu mengatur keuangan, kamu mengatur staff. Bagaimana caranya supaya mereka tuh bisa selaras. Nah, kita harus buat anggarannya supaya itu semua sih fungsinya itu jadi dapat bekerja dengan selaras dan juga dapat bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, selain itu, anggaran dibuat berdasarkan departemen atau divisi. Tiap bagian harus mampu menyusun sasaran dan rencana. Lalu yang berikutnya, mengapa memerlukan anggaran itu ada anggaran sebagai alat pengendali. Jadi, tadi kan ya, pengawasan terhadap aktivitas untuk mencapai tujuan perusahaan dengan sumber daya yang dimiliki. Jadi, sumber dayanya terbatas nih. Gimana sih caranya supaya bisa tetap beroperasi secara optimum, juga dapat mencapai tujuan perusahaan. Makanya kita perlu anggaran sebagai alat pengendali, mengendalikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas hakikat dari anggaran. Anggaran sendiri itu adalah sasaran penting dalam perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang diharapkan dapat efektif dilaksanakan oleh organisasi. Jadi, kan anggaran itu umumnya jangka pendek. Kenapa kita sebutnya jangka pendek? Karena umumnya anggaran itu dilaksanakan setiap tahun. Jadi, kita membuat anggaran itu setiap tahun. Makanya kita sebutnya jangka pendek. Nah, tadi kayak ibu bilang di awal, anggaran itu punya dua roh. Yang satu, punya dua jiwa lah ya. Yang satu adalah perencanaan. Yang satu lagi adalah pengendalian. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama yang pasti mencapai tujuan perusahaan. Selain itu juga kita bisa melaksanakan kegiatan operasional perusahaan secara efisien dan efektif. Nah, ada karakter-karakteristik khusus dari sebuah anggaran. Yang pertama itu adalah memberikan gambaran pencapaian laba yang diharapkan dapat kita peroleh. Jadi, misalnya dalam anggaran itu pasti kelihatan kita pengennya dapet cuannya berapa duit nih. Nah, itu anggaran yang akan menggambarkan tingkat laba yang pengen kita capai. Selanjutnya, yang kedua, dinyatakan dalam satuan mata uang. Meskipun jumlah yang diterima atau dikeluarkan itu didukung dengan satuan lain. Contohnya, misalnya jumlah unit yang dijual. Jadi, dinyatakan dalam satuan uang. Biarpun yang kita jual itu kan barang ya, tapi anggaran itu dinyatakannya dalam satuan duit. Jadi, nggak bisa tuh kalau misalnya kita bikin anggaran tulisannya menjual 20 ribu unit. Dikaliin dong berapa duit gitu. Kita satuannya adalah mata uang. Nah, selanjutnya dibuat untuk jangka pendek. Nah, ini umumnya cuma satu tahun aja. Untuk bisnis yang bergantung pada musim, itu tidak menutup kemungkinan kalau perusahaan akan menyusun lebih dari satu anggaran dalam satu tahun. Misalnya, kalau misalnya di Taiwan, itu mereka akan membuat misalnya perusahaan baju nih, dia bakal membuat anggaran untuk pakaian baju musim panas, musim gugur, musim dingin. Jadi, tergantung dari musimnya. Nah, itu jadinya satu tahun perusahaan mungkin bisa bikin dua sampai tiga anggaran. Jadi, nggak menutup kemungkinan harus setahun cuma satu anggaran. Nggak. Nah, selanjutnya yang keempat. Ini di kolom komen sudah ada Mbak Ida. Selamat malam Mbak Ida. Nggak apa-apa. Selamat bergabung. Hari ini kita bahas modul yang keempat. Ini sudah ada di halaman 4.11. Oke, nah ibu lanjutin ya. Nah, yang selanjutnya hakikatnya atau karakteristik-karakteristik dari anggaran yang keempat itu adalah perwujudan komitmen bersama dari pihak manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, karena orangnya ada banyak di satu perusahaan, kita perlu anggaran. Itu anggaran itu yang akan menyatukan semua aspek dalam perusahaan tersebut. Nah, itu adalah komitmen dari pihak manajemen. Jadi, pihak manajemen itu adalah manajemen puncak atau misalnya orang-orang yang jabatannya sudah penting gitu di perusahaan. itu adalah komitmen mereka membuat sebuah anggaran supaya dapat mencapai tujuan dari perusahaan. Selain itu, anggaran itu harus selalu dikaji ulang dan disetujui oleh pejabat pada tingkat yang lebih tinggi. Nah, jadi kita tuh harus terus-terus mengkaji ulang anggaran kita. Udah cocok belum nih sama realistisnya? misalnya kita targetnya anggarannya satu tahun cuannya 100 ribu tapi kok yang kita lihat sekarang cuannya malah cuma 10 ribu berarti kan itu adalah harus dikaji ulang lagi ini anggarannya sebenarnya realistis atau nggak realistis. Lalu, biasanya anggaran itu di-approve atau disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi lagi. Misalnya, kalau misalnya di perusahaan itu kita ada yang namanya komisaris. Komisaris itu tujuannya adalah untuk mengawasi direktur. Nah, mungkin direktur itu yang bikin anggarannya lalu disetujui oleh komisaris. Disetujui oleh orang yang pangkatnya lebih tinggi. Atau bisa juga disetujui sama yang punya perusahaan atau owner dari perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya karakteristiknya adalah dalam kondisi tertentu anggaran dapat berubah. Misalnya, tiba-tiba ganti trendnya, nggak mungkin dong kita pakai anggaran yang nggak sesuai. Kita bisa tuh mengubahnya. Jadi, bukan berarti udah ada anggaran, pakemnya cuma satu doang, nggak bisa diganti-ganti. Nggak, tapi kita harus menyesuaikan dengan kondisi persaingan dan kondisi bisnis. Jadi, anggaran sendiri itu dapat berubah. Nah, selain itu, anggaran itu adalah pengkajian atau review dari varian. Varian itu kan artinya adalah selisih ya. jadi selisih antara apa dan apa nih? Selisih antara anggaran dan aktual. Jadi, misalnya lo anggarinnya 100 ribu, aktualnya cuma 10 ribu. Itu kan berarti variannya besar, gapnya besar, selisihnya besar. Nah, yang harus dilakukan itu adalah melakukan pengkajian atas review atas varian tersebut. Kenapa nih ada selisihnya? Kenapa nih kenyataan sama anggarannya kok beda jauh banget? Nah, itu harus dikaji, harus di-review secara rutin. Selanjutnya, apa hubungan dari anggaran dan perencanaan strategis? Nah, seperti yang udah kita pelajari di modul sebelumnya, perencanaan strategis itu adalah proses untuk memutuskan berbagai ukuran dari program yang akan dilaksanakan untuk menerapkan strategi perusahaan. Intinya, perencanaan strategis itu adalah bagaimana perusahaan nih netapin program-program atau menetapkan kegiatan-kegiatan apa yang bakal kita pakai untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Jadi, misalnya tujuannya cari duit, kita misalnya pakai cara penjualan via door-to-door, penjualan via apa gitu, nah itu adalah perencanaan strategis kita. Jadi, rencana kita kita tuangkan dalam kegiatan yang bisa mendekatkan kita dengan tujuan perusahaan. Nah, perencanaan strategis ataupun anggaran itu melibatkan perencanaan, dua-duanya itu pakai perencanaan, harus direncanakan. Nah, kalau perencanaan strategis, dia itu berfokus pada berbagai aktivitas yang dilaksanakan dalam setahun. Jadi, misalnya setahun mau ngapain aja nih? Setahun, misalnya mau mengembangkan bisnis door-to-door, mengembangkan teknologi, misalnya selain door-to-door kita juga bisa mengembangkan teknologi online. Nah, jadi, apa aja nih dalam setahun yang pengen dilakukan? Nah, sedangkan kalau misalnya penyusunan anggaran, dia itu berfokus pada satu periode akutansi. Jadi, kalau anggaran itu lebih berfokus pada sebenarnya menganggarkan itu sebenarnya lebih ke arah menghitung ya. Jadi, satuannya sendiri aja beda. Kalau perencanaan strategis yang bakal ditulis itu adalah kegiatan-kegiatannya, kegiatan-kegiatan strategisnya. Nah, kalau misalnya anggaran itu yang bakal dihitungkan kayak tadi ya, anggaran itu satuannya adalah mata uang. Jadi, yang bakal dihitung adalah uangnya, duitnya. Nah, pada dasarnya, anggaran itu merupakan bagian dari rencana strategis. Jadi, kita melakukan sebuah penganggaran itu adalah juga sebagai bagian dari rencana strategis. Rencana strategis itu nggak bakal bisa berjalan tanpa sebuah anggaran. Karena kan kita melakukan semua itu, misalnya, mau bikin sistem online, mau bisa mengirim sales door-to-door, itu kan semua perlu duit, ya kan? Jadi, harus dianggarkan. Makanya, kita bilangnya anggaran itu bagian dari rencana strategis. Rencana strategis itu, ya, jadi anggaran bagian rencana strategis. Selanjutnya, anggaran disusun berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Sedangkan, rencana strategis disusun berdasarkan program. Nah, ini pusat pertanggungjawaban itu maksudnya adalah pusat pertanggungjawaban pendapatan, pusat pertanggungjawaban biaya, dan pusat pertanggungjawaban laba, gitu maksudnya. Nah, di kolom komen sudah ada Mbak Puspita. Selamat malam Mbak Puspita. Kita sekarang ada di halaman 4.12. Oke, kita lanjut ya. Hubungan antara strategis dan penganggaran adalah tidak ada hubungan, rencana strategis memuat anggaran, anggaran mendukung kegiatan strategis, rencana strategis mendukung anggaran. Jawabannya jawabannya adalah B ya, kita lihat. Wah, terlambat. Mbak Kusnul ya tadi ya? Iya, Bu. Iya, nggak apa-apa Mbak. bukan. Apa Mbak jawabannya? Jawabannya adalah rencana strategis memuat anggaran. Iya, jawabannya tepat sekali. Nah, kita di kolom komen juga sudah punya beberapa yang sudah menjawab. Ada Mbak Evi, Mbak Sri Handayani, Mbak Ida, Mbak Roviul, Mbak Salma, Mbak Nia, Mbak Ropi, eh, Mas Ropi, terus Mas Cinta, Mas Sugianto, wah, itu laki-laki berderet semua. Ada Mbak Endang, dan Mbak Titin, sama ada Mbak Puspita. Oke, kita next. anggaran dan prediksi. Jadi, sebenarnya, apakah anggaran itu sebuah prediksi, apakah anggaran itu dan prediksi adalah dua hal yang sama? Sebenarnya, tidak. Jadi, anggaran itu tidak dapat disamakan dengan prediksi. Nah, anggaran itu adalah suatu rencana manajemen dengan asumsi bahwa berbagai tindakan terbaik dipilih oleh pembuat anggaran. Jadi, anggaran itu ada asumsinya. Jadi, bukan seolah-olah tiba-tiba muncul angka 100 ribu, muncul angka-angka, angka berapa, itu semua ada asumsinya. Asumsinya itu apa? Asumsinya, misalnya, pertumbuhan ekonomi, asumsinya, misalnya, tingkat inflasi. Jadi, semua itu ada asumsinya, bukan tiba-tiba utuk-utuk muncul duit 100 ribu, muncul angka 100 ribu, itu tidak seperti itu. Tapi, anggaran itu ada asumsinya. Sedangkan kalau misalnya prediksi, itu kan kita seolah-olah menerka masa depan. Jadi, tidak ada asumsinya. Jadi, prediksi itu biasanya tiba-tiba bangun tidur kepikiran, wah, kayaknya bisnis ini bakal bagus nih ya. Itu adalah prediksi. Kita tidak punya asumsi dari itu. Kalau misalnya kita melakukan anggaran, itu ada asumsi base, berdasarkan dari asumsi. Kalau prediksi sendiri, itu dia memiliki beberapa karakter yang sangat berbeda dengan anggaran. Yang pertama, tadi kan kalau anggaran itu ada batas waktunya ya, karena dia kan harus di-update terus berdasarkan asumsi. Kalau prediksi itu tidak ada batas waktunya. Mungkin kita memprediksi untuk hari ini, untuk besok, untuk 10 tahun ke depan, jadi tidak ada batasan waktunya. Selain itu, selain dalam satuan moneter. Jadi, prediksi itu tidak cuma bisa disajikan dengan satuan uang. Jadi, prediksi itu bisa juga disajikan dengan satuan non-moneter. Maksudnya, saya prediksi kira-kira ke depannya akan ngetrendnya adalah apa? Misalnya, akan ngetrendnya baju warna-warna terang. Itu kan prediksi. Satuannya bukan uang. Kalau anggaran itu rata-rata satuannya adalah mata uang. Nah, selain itu, pembuat prediksi tidak bertanggung jawab untuk mewujudkan prediksi yang dia buat. Jadi, kalau misalnya anggaran itu kan yang membuat anggaran itu bertanggung jawab untuk mencapai anggaran tersebut, untuk membuat kegiatan-kegiatan program-program yang bisa mendekatkan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Kalau prediksi kan enggak, prediksi kan istilahnya kayak ramal-meramal gitu ya. Jadi, ya, gue prediksi ntar tahun depan ngetrend baju-baju warna terang. Gue enggak tanggung jawab kalau misalnya ntar tahun depan tiba-tiba yang ngetrend baju warna hitam. Gue enggak punya tanggung jawab juga buat merealisasikan. Lagian, gimana juga caranya merealisasikan. Maksudnya, semua orang gue suruh pakai baju warna terang. Jadi, prediksi itu sebenarnya sangat-sangat berbeda dengan anggaran. Selain itu, prediksi tidak memerlukan persetujuan pihak yang lebih tinggi. Misalnya, kita mau masih contoh yang sama, kita mau memprediksi ngetrend baju-baju warna terang. Kita enggak perlu minta approval, enggak perlu minta persetujuan dari pihak yang lebih tinggi. Kan bingung juga ya, siapa juga yang bisa nge-proof kalau ke depannya baju-baju warna terang yang bakal lebih ngetrend. Jadi, prediksi itu tidak perlu disetujui oleh pihak yang lebih tinggi. Sedangkan kalau anggaran itu perlu. Selain itu, prediksi tidak dapat segera diubah seketika ketika informasi baru menunjukkan adanya kemungkinan perubahan kondisi. Jadi, bisa nih tiba-tiba kalau misalnya kita lihat market berubah atau market shifting, kita bisa merubah prediksi kita. Sedangkan kalau anggaran itu prosesnya akan lebih jelimet, akan lebih sulit. Nah, selain itu, tidak memerlukan analisis atas varian yang terjadi. Jadi, kalau misalnya anggaran kan kita perlu melakukan analisis. Kenapa nih anggaran sama aktualnya bedanya jauh tapi kalau prediksi, kita tidak perlu melakukan analisis kenapa yang terjadi sama prediksi kita itu berbeda. Nah, yang bukan merupakan karakteristik dari prediksi adalah yang pertama, tidak membutuhkan analisis varian. Yang kedua, tidak membutuhkan pengesahan dari pejabat yang lebih tinggi. Yang ketiga, tidak hanya dalam bentuk satuan moneter. Yang keempat, itu adalah hanya berlaku dalam jangka pendek. Masih ada yang mau menjawab? Iya, kita lihat. Mbak Kusul mau jawab gak? Iya, ibu baca yang dikomen dulu. Jawabannya adalah D. Kita lihat siapa aja yang udah menjawab. Waduh, jawaban sebelumnya D juga ya, kecampur ya. Oh, enggak. Jawaban sebelumnya B. Ada Mbak Srihandayani, ada Mbak Evi, ada Mbak Ida, ada Mas Sugianto, Mbak Roviul, Mbak Salma, Mbak Nia, ada Mbak Puspita, Mas Cinta, Mbak Titin, Mas Ropi, Mbak Endang. Dan ada Mbak Yunia. Ada Mbak Yunia. Nah, ini karena udah ada 17 orang yang partisipannya. Kita absen dulu aja ya. Kita absen buat yang hari ini. Wih, wih. Kita absen dulu. Yang pertama, Mas Cinta Adi hadir ya. Terus Mbak Endang Rahayu hadir. Terus Bentar. Ibu geser dulu. Ada Mbak Endang Rahayu. Terus ada Mbak Evi, hadir juga Mbak Evi. Terus ada Mbak Ida. Terus ada Mbak Salma. Mbak Salma. Terus ada Mbak Kusnul. Tadi di mic ya, Mbak Kusnul ya. Terus ada Mbak Nia. Nia. Terus ada Mbak Puspita. Ada Mbak Roviul. Terus ada Mas Ropi. Terus tadi Mbak Santi Bangun ada. Hadir. Lalu ada Mbak Seri Handayani. Ada Mbak Gianto. Ada Mbak Tipin. Dan ada Mbak Yuniah ya. Oke. Jadi yang hari ini belum hadir, itu ada Mbak Kotiah. ada Mas Mustohli. Dan ada Mbak Waidah. Tiga orang ya, temannya. Ini jangan lupa diingetin ya. Ada Mbak Kotiah. Ada Mas Mustohli. Susah banget namanya. Terus ada Mbak Waidah. Mbak Waidah masih bulan madu ya, di Indo ya. Oke. Nanti kalau misalnya tiga orang ini hadir, nanti Ibu Absen lagi ya. Oke, kita lanjut. Hasil prediksi yang tidak perlu disampaikan kepada manajemen puncak adalah, kita perlu enggak menyampaikan kepada manajemen puncak pendapatan penjualan. Misalnya ada pelunasan piutang, ada perubahan perencanaan kerja. Teman-teman tahu enggak apa itu piutang? Ini udah pada semester 6 mah udah ngambil akutansi ya? Tahu ya apa itu piutang ya? Apa coba piutang? Ada yang tahu enggak piutang itu apa? Apa itu piutang? Lalu piutang itu ada... Oh, ada yang lagi mengetik ya. Oke, Ibu tungguin. Apa itu piutang? Ada yang masih ingat enggak dulu pas semester accounting, semester berapa akutansi? Semester 1 kali ya, pada belajar akutansinya. Apa sih piutang? Seringnya kan kita dengernya itu adalah utang ya, hutang. Tapi ada juga loh satu lagi accounting namanya piutang. iya, semua sedang mengetik. Tik, 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 tik. Kalau kata Mbak Srihandayani, piutang itu adalah transaksi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang. Iya, betul. Transaksi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang. Ada yang punya bahasa yang lain, atau ada yang punya pendapat yang lain. Ini Mbak Srihandayani sudah mendapatkan kata kuncinya, itu adalah konsumen yang berhutang. Kalau kata Mbak Puspita, salah satu jenis akutansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang pada seseorang atau perusahaan. Ya, kalau misalnya, ya, masih ada lagi yang mau menjawab, apa itu piutang? Nah, kenapa itu menjadi penting di perusahaan? Transaksi akutansi hayati, penagihan kepada konsumen yang telah berhutang, itu kata Mbak Yunia. Ada lagi? Ini masih banyak yang sedang mengetik ya. Jadi, sebenarnya, kenapa menjadi penting pelunasan piutang yang dihapuskan? Jadi, sebenarnya kan kita punya dua ya. Yang satu, hutang. Nah, ini jawaban yang beda nih. Salah satu, aset lancar. Ya, piutang itu aset lancar. Kalau aset tidak lancar itu biasanya rumah, ya, bangunan, itu biasanya aset-aset tidak lancar. Tapi, itu salah satu definisinya juga. Jadi, kan, sebenarnya kita punya hutang dan piutang, ya. Kalau misalnya hutang itu kan kita ngutang ke orang lain. Kalau piutang itu kita diutangin sama orang lain. Nah, ini ada lagi nih, Mas Sugianto. Piutang adalah salah satu jenis transaksi akutansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang pada seseorang, pada perusahaan, atau suatu organisasi untuk barang atau layanan yang sudah diberikan kepada konsumen tersebut. Ya, ini lengkapnya ya. Jadi, istilahnya kalau piutang itu perusahaannya diutangin orang, ya kan. Kalau buka warung diutangin sama pelanggannya, gitu istilahnya. Nah, kalau pelunasan piutang, ya berarti utang dari orang lain itu sudah dilunasin. Jadi, tadi yang ngejawab semua itu sudah benar. Apa itu piutang? Nah, makanya kenapa pelunasan dari piutang itu juga menjadi penting dan harus dilaporkan ke manajemen. Nah, selain pelunasan, apalagi kalau ada penambahan piutang, ya kan. Kalau ada penambahan piutang, itu akan mempengaruhi cash flow dari perusahaan. Ya, lanjut. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari kegiatan yang pertama. Nah, ini ibu nggak bahas ya, teman-teman semuanya. Untuk mengecek pengetahuan kalian tentang bab ini, ibu sarankan untuk membaca pertanyaannya. Lalu, teman-teman coba jawab. Udah bisa jawab? Belum? Nah, kalau sudah bisa jawab, berarti sudah paham bab tersebut. Nah, lalu kita akan membahas kegiatan yang kedua, yaitu adalah proses dan pendekatan penyusunan anggaran. Nah, proses penyusunan anggaran. Proses anggaran. Pengertian dari anggaran itu adalah rencana yang dinyatakan dalam satuan moneter, satuan duit, ya, satuan mata uang, sebagai rencana jangka pendek pada perusahaan yang berorientasi pada laba. Nah, anggaran yang komprehensif. Komprehensif itu artinya lengkap. Anggaran yang lengkap itu berguna untuk membantu manajemen dalam melakukan perencanaan. Dalam melakukan perencanaan dan pengendalian secara efektif, ya. Ini balik lagi, ya. Anggaran itu jiwanya cuma dua. Satu penganggaran, perencanaan, satu pengendalian, ya, kan. Nah, apa itu anggaran versus penganggaran? Penganggaran, jadi anggaran itu adalah hasilnya. Hasil dari proses menyusun anggaran. Kalau penganggaran, itu adalah prosesnya. Jadi, anggaran itu hasilnya. Penganggaran itu prosesnya. Gitu. Nah, penganggaran perusahaan itu meliputi proses yang menjelaskan atau menguraikan cara menghitung dan juga menyusun anggaran dari perusahaan. Wah, ibu, lihat ini partisipannya sudah 18 orang. Kita ketambahan Mbak Waidah, ya. Oke. Buat sen dulu Mbak Waidah. Oke. Yang bukan merupakan salah satu ciri dari anggaran, itu adalah proses berjangka waktu dinyatakan dalam satuan moneter rencana laba. Anggaran, ya. Anggaran itu hasilnya. Kalau penganggaran itu adalah prosesnya. Cepat banget ini, udah pada jawab, ya. Jawabannya adalah A, bener banget. Yang ciri-ciri anggaran itu ada berjangka waktu pendek, umumnya satu tahun. Dinyatakan dalam satuan moneter, satuan duit, ya kan. Dia nggak kayak prediksi yang bisa dinyatakan dalam satuan non-moneter. Lalu dia itu merencanakan tentang laba perusahaan. Nah, kalau misalnya proses itu adalah penganggaran. Di sini kita udah punya Mbak Sri, ada Mas Sugianto, ada Mbak Ida. Terus ada, ada Mbak Evi, ada Mbak Salmah, Mas Cinta, Mbak Puspita, Mbak Nia, Mbak Endang, Mbak Roviul, Mbak Yunia, Mbak Titin. Oke. Kita next. Syarat-syarat penganggaran. Nah, yang pertama kita akan membahas, yaitu adalah yang fleksibel. Jadi, anggaran yang baik itu adalah anggaran yang memenuhi beberapa syarat di bawah ini. Nah, salah satunya itu adalah fleksibel. Jadi, dia memberikan peluang bagi manajer untuk melakukan sedikit perubahan atau penyesuaian atas rencana atau proses yang sudah ditentukan. Dan, diharapkan dapat menangkap sebanyak mungkin peluang, biarpun peluang tersebut tidak tertangkap di awal. Jadi, misalnya kita rencana awalnya mau bikin bisnis door-to-door. Tapi, setelah kita lihat-lihat, kayaknya bisnis online lebih con, deh. Tapi, pas zaman itu mungkin bisnis online belum. Internet masih mahal, semua orang masih ke warnet, ya kan. Jadi, akses internet nggak semudah itu. Tapi, pas kita tiba-tiba lihat muncul handphone, semua orang punya handphone, semua orang bisa mengakses internet. Biarpun di awal kita nggak merencanakan bisnis dengan internet, tapi karena kejelian dari manajer itu melihat, wah, kayaknya bisnis dari internet boleh juga nih. Nah, jadi, anggarannya bisa fleksibel. Tadinya awalnya cuma bisnis door-to-door. Nah, kita juga bisa menganggarkan uang untuk membangun bisnis online. Jadi, diharapkan anggaran yang baik itu bisa fleksibel sesuai dengan perubahan di pasar. Supaya, biarpun di awal kita nggak merencanakan mau bisnis online, tapi karena kejelian dari manajer, akhirnya kita di tengah jalan kita tambahin itu bisnis online. Selain itu, syarat anggaran yang baik itu harus realistis. Jadi, tidak berpikir atau tidak bertindak terlalu pesimis. Realistis itu nggak boleh terlalu pesimis. Dan, tidak juga sangat optimis. Misalnya, kita tahun lalu tingkat penjualannya, kita tahun lalu misalnya bisa jual 5.000 produk satu tahun. Tiba-tiba tahun ini mau jual 500.000 produk. Jauh banget, dari 5.000 sampai 500.000. Nah, itu namanya terlalu sangat optimis. Terlalu optimis sampai jadi nggak realistis. Orang tahun lalu cuma bisa 5.000, tiba-tiba tahun ini mau 500.000. Gimana caranya? Alatnya nggak siap, orangnya nggak siap, nggak ada juga yang mau beli. Nah, kalau misalnya kayak gitu terlalu optimis, itu malah bisa-bisa menjadi bumerang buat perusahaan. Karena kan kalau awalnya kita cuma bisa memproduksi 5.000, sekarang mau memproduksi 500.000, itu kan berarti harus nambah orang, harus nambah bahan baku. Nah, kalau misalnya rupanya kita nggak siap untuk memproduksi segitu banyak, rugi dong. Bahannya udah dibeli, udah nge-hire orang baru, ya kan. Padahal sebenarnya itu nggak realistis. Tapi nggak boleh juga terlalu pesimis. Misalnya tahun lalu ngejualnya 5.000 tahun ini, kita misalnya targetnya 1.000, itu mah pesimis banget, ya kan. Jadi, anggaran yang baik itu harus realistis. Nggak boleh terlalu pesimis dan nggak boleh juga sangat optimis. Nah, selanjutnya anggaran yang baik itu harus berkelanjutan. Seiring dengan perubahan waktu, lalu adanya dinamika persaingan, yang terus berubah, rencana dan strategi perusahaan juga harus disesuaikan. Harus disesuaikan dengan misalnya kondisi bisnis yang ada di pasar gimana, persaingan juga pada kompetitor kayak gimana, itu harus disesuaikan. Nah, jika Anda ingin mengubah strategi, kriteria yang dibutuhkan adalah lebih realistis, melihat pesaing utama, lebih hemat komitmen dari pemimpin. Wah, yang tadi jawabannya A juga, ya. Dicampur, ya. Tadi yang terakhir Mbak Titin. Berarti disini mulai dari Mbak, kita lihat dulu jawaban yang benar adalah A, ada Mbak Srihandayani, Mbak Evi, Mbak Puspita, Mbak Ida, Mas Sugianto, Mbak Salmah, Mbak Endang, Mbak Roviul, Mas Cinta, Mbak Yuniah, ada Mbak Nia, dan juga ada Mas Ropi. Jawabannya adalah A. Berikut ini adalah keuntungan dari syarat anggaran yang fleksibel. adalah mudah disesuaikan, tidak perlu melihat kondisi, tidak perlu merencanakan ulang, melibatkan para manajer berikut. Ini adalah keuntungan dari syarat anggaran yang fleksibel, kecuali, jawabannya adalah kecuali apa Mbak Kusnul? Kecuali tidak perlu melihat kondisi, Bu. Maaf, tadi lagi kerja di samping. Gak apa-apa, jawabannya benar ya Mbak Kusnul ya, jawabannya B. Nah, kita lihat di kolom komen sudah ada Mbak Evi, ada Mbak Ida, Mbak Sri, Mas Sugianto, Mbak Salmah, Mbak Puspita, Mbak Yuniah, Mbak Nia, Mbak Roviul, Mas Cinta, Mbak Endang, dan Mas Ropi. Pinter-pinter jawabannya ya. Nah, jika sebuah perusahaan di sektor tertentu ingin memiliki tujuan untuk menghemat biaya penyimpanan, sasaran strategi yang paling tepat adalah peningkatan ROI, ROI itu return on investment, terus habis itu memperpendek waktu pemasaran, pemesanan, meningkatkan jumlah penjualan, atau menguasai jumlah perputaran pihutang. Kita lihat tadi, waduh, campur ya? Wah, kayaknya kecampur nih yang main atas, jawabannya adalah B. Iya, karena kecampur, nggak ibu baca ya nama-namanya ya, ini pemain lama semua, ya kita lanjut dulu. Nah, yang berikutnya kita akan membahas proses perencanaan dan pengendalian dari laba. Yang pertama, itu prosesnya adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi eksternal. Atau kita pertama, ngeliat dulu nih kondisi eksternalnya gimana. Kita menggunakan cara yang dulu kita pelajari di modul 3 ya, trend watching. Kita lihat nih, yang lagi ngetrend itu adalah apa? Ini adalah kegiatan untuk mengidentifikasi dan melakukan evaluasi atas berbagai kondisi eksternal perusahaan. Yang diamati adalah perubahan lingkungan bisnis dalam tatanan negara dan lingkungan industri untuk mencari celah yang dapat diisi. Kita lihat dulu misalnya yang lagi ngetrend apa, terus kita lihat juga misalnya faktor-faktor eksternal, misalnya pemerintah. Jangan-jangan mau ngeluarin tentang peraturan, misalnya kan yang sekarang mau di ban kelapa sawit, atau misalnya ada peraturan-peraturan yang lain lagi. Kita harus bisa membaca trend tersebut. Makanya kita melakukan kegiatan yang pertama itu adalah trend watching, atau melihat-lihat trend, mengidentifikasi trend. Nah, identifikasi terhadap faktor eksternal itu bermanfaat bagi manajemen untuk menentukan faktor-faktor penting. Selain kita menggunakan trend watching, kita juga bisa menggunakan analisis SWOT. Nah, ini tadi ya, SWOT itu ya pokoknya analisis yang wajib kalian tahu, karena ini nggak cuma bisa dipakai dalam perusahaan aja loh. Nggak cuma bisa dipakai dalam membuat sebuah anggaran. SWOT ini bisa dipakai dalam semua hal. Bahkan, ketika kalian melakukan interview kerja, kadang-kadang ada loh orang yang minta kalian untuk menganalisis SWOT. Terhadap siapa? Terhadap diri kalian sendiri. Jadi, SWOT-nya misalnya, kalian kelebihannya apa? Kelemahannya apa? Lalu, kalian melihat dari kelebihan kalian ini opportunity atau peluang yang bisa dibuat apa? Dan ancaman dari kelemahan kalian itu apa? Jadi, analisis SWOT ini cakupannya sangat-sangat luas. Nggak cuma buat perusahaan, tapi bisa juga misalnya untuk manajer kalian. Misalnya, coba kamu analisis SWOT terhadap diri kamu. Kenapa saya harus menempatkan kamu di departemen tertentu? Itu bisa juga dipakai. Nah, analisis SWOT ini dapat digunakan oleh manajemen untuk menentukan faktor eksternal dan internal. Selanjutnya, yang kedua itu prosesnya adalah mengembangkan tujuan dari perusahaan. Tujuan perusahaan itu adalah mencari laba semaksimal mungkin untuk mensejahterakan pemilik perusahaan. Atau kalau perusahaannya sudah listed, sudah IPO, itu kita sebutnya pemegang saham. Nah, caranya adalah, ya kayak tadi, yang pertama kita harus memperhatikan trend atau trend watching. Selanjutnya, kita lihat nih faktor eksternal dan internalnya menggunakan analisis SWOT. Kalau internal itu ada strength dan weakness, strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan. Lalu dari kelemahan dan kelebihan itu, kita punya faktor eksternal, yaitu adalah opportunity dan threat. Opportunity itu peluang, threat itu ancaman. Nah, selanjutnya kita mengkolaborasikan strength kita, kekuatan kita. Kita unggulnya di mana nih? Nah, karena kita unggul di bagian itu, kita buatlah opportunity, kita buat peluang untuk diri kita, untuk perusahaan kita, ya kan? Nah, muncullah, karena kita punya strength yang kita ciptakan opportunity yang sesuai dengan strength kita, maka muncullah sebuah yang kita sebut dengan strategi. Nah, yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, namun sangat berpengaruh dalam persaingan dan anggaran adalah Wah, adalah apa? Nggak bisa dikendalikan perusahaan, berarti dia adalah faktor eksternal, ya. Faktor eksternal dari perusahaan, tidak dapat dikendalikan. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah D. Udah pada pintar-pintar, ya. Ini ada Mbak Sri, ada Mas Sugianto, Mbak Puspita, ada Mbak Ida, Mbak Salma, Mbak Evi, Mbak Nia, Mbak Roviul, ada Mbak Yunia, ada Mbak Endang, dan ada Mas Ropi. Next, nah selanjutnya, proses yang selanjutnya, itu adalah mengembangkan sasaran khusus perusahaan. Mungkin kita memang punya tujuan besar, tapi kita mungkin ada sasaran khususnya. Nah, tujuan umum itu memberikan arahan penggambaran perusahaan secara menyeluruh. Nah, sedangkan kalau sasaran khusus itu mulai terfokus pada hal-hal tertentu. Dalam sasaran khusus, itu dimungkinkan penyusun anggaran lebih terperinci ataupun spesifik. Yang pertama kita lihat visinya. Visinya misalnya menjadi pemimpin dalam industri makanan dan minuman. Kita lihat tujuannya, itu tujuannya dengan memiliki biaya yang rendah, produksi berkualitas, tenaga ahli, dan selanjutnya tingkat penjualan yang meningkat. Nah, selanjutnya kita juga akan melihat sasaran strateginya. Misalnya ROI-nya meningkat return on investment, ini adalah return on investment itu imbalan ya, hasil imbalan investasi ya. Itu meningkat 10% dari tahun sebelumnya, lalu peningkatan permintaan, tidak ada keluhan dari pelanggan, dan meningkatkan kealian setiap karyawan. Jadi, setelah kita punya tujuan umumnya, kita juga bisa menetapkan tujuan khususnya. Tujuan khususnya itu akan membuat anggaran kita lebih terperinci. Nah, selanjutnya itu adalah pengembangan dan revaluasi strategi. Strategi sendiri itu adalah cara yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan. Strategi itu perlu direvaluasi, perlu dievaluasi ulang. Secara rutin untuk memastikan bahwa strategi tersebut itu dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, misalnya tujuan perusahaan dari awal cari duit. Nah, misalnya strateginya mau melakukan penjualan door to door atau dari rumah ke rumah. Nah, kita lihat kondisinya. Kita harus evaluasi. Sekarang lagi jamannya online nih, berarti kita harus misalnya dievaluasi, kita membangun sistem online. Jadi, strategi sendiri itu nggak ada yang namanya satu strategi untuk selamanya. Tapi, strategi itu harus bisa dievaluasi, diperbaiki, lalu di-adjust berdasarkan, diubah berdasarkan kondisi saat ini, persaingan dan kondisi bisnis. Nah, kriteria untuk melakukan revaluasi strategi itu ada beberapa. Yang pertama, rencana tindakan harus selaras sehingga membentuk satu kesatuan tindakan. Kalau misalnya udah tidak selaras, berarti harus direvisi. Nah, selanjutnya tindakan harus realistis ya. Nah, tadi kan kalau misalnya terlalu optimis atau terlalu pesimis itu nggak baik. Selain itu, berorientasi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan mencari peluang dalam persaingan. Kita melakukan revaluasi strategi itu kan tujuannya adalah menyelesaikan permasalahan tertentu. Jadi, jangan malah membuat masalah baru ya. Dan juga kita bisa mencari peluang dalam kondisi persaingan yang ada di market saat itu. Selanjutnya, itu dapat menyelesaikan permasalahan utama dan sub-sub permasalahan utama. Lalu, dapat meningkatkan nilai produk dan layanan kepada pelanggan. Selanjutnya, yang kelima itu adalah perintah dari manajemen pusat untuk menyusun rencana. Nah, biasanya manajemen puncak itu akan memberikan tanggung jawab kepada manajer. Manajer-manajer unit, kamu bisa membentuk sebuah perencanaan. Nah, ini tujuannya seperti yang kita sudah pelajari di bab-bab selanjutnya sebelumnya ya. Kalau manajer-manajer unit yang membuat perencanaan itu mereka akan lebih paham tentang perusahaan. Itu juga meningkatkan partisipasi manajer tersebut. Selain itu, juga manajer tersebut itu adalah orang yang sangat paham tentang bisnis tersebut, tentang unit tersebut. Makanya sangat cocok. Nah, selain itu saat menyusun anggaran itu mereka dapat belajar. Belajar tentang proses bisnis perusahaan. Karena kan nanti para manajer-manajer yang sudah lebih senior, yang sudah tua akan pensiun. Nah, kalau misalnya manajer-manajer baru yang muda nggak belajar dari sekarang, mereka akan kehilangan kesempatan untuk belajar. Nanti malah nggak ada yang bisa meneruskan kalau misalnya yang manajer-manajer lamanya sudah pada pensiun. Nah, selain itu kita punya nama sebuah, ini adalah alat, itu adalah namanya cash canning. Nah, sebenarnya alatnya itu bukan bentuk alat berat ya, tapi ini seperti kayak salah satu cara yang biasa digunakan oleh manajemen puncak untuk mengkomunikasikan sasaran dan strategi atau proses sistematik untuk menginternalisasikan visi, misi, keyakinan dasar, dan strategi perusahaan. Intinya adalah bagaimana manajer puncak dapat memberitahu semua karyawannya. Eh, ini loh ya, gue punya strateginya kayak gini, tujuannya untuk mencapai tujuan ini, gitu. Nah, tapi ini prosesnya, proses yang sistematik, maksudnya tersistem gitu prosesnya untuk memberitahu kepada internal, apa sih visi perusahaan, misinya apa, keyakinan dasarnya apa, lalu selain itu strateginya apa. Jadi, itu adalah caranya. Nah, alat apa yang digunakan untuk mengkomunikasikan sasaran dan strategi pemimpin kepada pihak yang lebih rendah? Alat apa? Halo, Bu. Iya. Jawabannya B, Bu. Jawabannya B ya, maksudnya 0 ya. Iya. Iya. Kita lihat, udah ada di kolom komen. Yang pertama kali menjawab ada Mbak Evi, lalu ada Mbak Roviul, Mbak Salma, Mbak Nia, Mas Cinta, Mbak Endang, Mbak Puspita, ada Mbak Yunia, lalu ada Mbak Sri, dan ada Mas Sugianto. Nah, jawabannya benar banget adalah B. Yang selanjutnya, kita membahas prosesnya itu adalah persiapan dan penilaian dari perencanaan proyek. Nah, anggaran yang komprehensif atau yang lengkap itu mencakup kegiatan atau rangkaian metode sistematik yang terpadu untuk menyusun perencanaan kegiatan, perencanaan taktis, dan perencanaan sistematis. Intinya, anggaran yang lengkap itu, dia itu mencakup berbagai metode, berbagai cara untuk menyusun kegiatan yang taktis, dan juga kegiatan perencanaan taktis, dan juga perencanaan sistematik. Nah, selain itu, setiap proyek yang dijalankan itu pasti memiliki banyak perbedaan, sehingga manajemen itu harus bisa mengembangkan tabel dan grafik berdimensi waktu untuk tujuan mengambil keputusan. Jadi, kan ada banyak proyek, kita nggak bisa menyamakan proyek, jadi kita bisa menggunakan perencanaan yang berdasarkan waktu, misalnya proyek A dilaksanakan 3 bulan awal di tahun ini, proyek B dilaksanakan 3 bulan berikutnya. Jadi, kita harus menggunakan tabel waktu untuk memprediksi proyek-proyek kita. Selanjutnya, itu adalah pengembangan dan rencana laba. Manager bertanggung jawab untuk memulai aktivitas untuk mengembangkan laba jangka panjang dan jangka pendek. Nah, istilahnya adalah mencari cara supaya bisa mendapatkan duit, gitu, gampangnya. Nah, jangka panjang itu seberapa panjang sih? Jangka panjang itu lebih dari 1 tahun, maksudnya. Nah, sedangkan kalau misalnya jangka pendek itu adalah kurang dari 1 tahun atau dapat terlaksana dalam 1 tahun. Nah, kalau yang jangka panjang sendiri, dia itu akan menjadi rangkaian yang utuh dari seluruh rencana. Kalau jangka pendek mungkin cuma 1 tahun, kalau jangka panjang boleh lebih dari 1 tahun. Nah, rencana itu mencakup seluruh bidang aktivitas utama, mulai dari penjualan, harga pokok, dan laba, selanjutnya ada proyek yang berukuran besar dan penambahan investasi modal yang perlu dilakukan. Misalnya, karena kita mau cari laba yang lebih banyak, kita harus cari proyek-proyek yang ukurannya lebih besar. Nah, proyek-proyek yang ukurannya lebih besar, modalnya lebih besar. Karena modalnya lebih besar, harus ada tambahan duit, ya kan? Nah, selanjutnya ada kebutuhan jumlah dan keahlian minimum setiap personel yang dibutuhkan. Semakin maju sebuah perusahaan, itu akan semakin adanya tuntutan untuk karyawan perusahaan tersebut memiliki keahlian khusus. Misalnya, keahlian-keahlian yang nggak bisa digantikan oleh komputer. Nah, makanya semakin berkembangnya perusahaan, itu karyawannya harus semakin pintar. Nah, selanjutnya juga ada informasi mengenai kondisi persaingan dan analisisnya. Nah, kita kan tahu kalau misalnya bisnis itu dinamis. Jadi, kita harus tahu kondisi persaingannya gimana dan kita bisa melakukan analisisnya. Apa sih yang membedakan perusahaan kita dengan perusahaan orang lain? Kenapa perusahaan orang lain bisa jual segini, perusahaan kita cuma bisa jual segini? Makanya, kita harus pintar-pintar menggunakan informasi. Lalu, kita menganalisis apa yang menjadi perbedaan antara perusahaan kita dan perusahaan orang. Kenapa dia bisa lebih maju dari kita dan sebagainya. Selanjutnya, kita juga harus melakukan penelitian dan pengembangan. Nah, jadi kalau misalnya kita adalah perusahaan makanan, kita harus tetap melakukan penelitian. Misalnya, makanan kemasan. Bagaimana ya biar bisa bikin makanan kemasan kita, biaya produksinya lebih rendah? Kita harus terus-terus melakukan penelitian. Selain itu, kita juga bisa mengembangkan produk kita. Misalnya, awalnya cuma jual makanannya satu jenis. Lama-lama dia misalnya menjual tiga jenis. Lama-lama lima jenis. Kayak gitu. Jadi, harus ada perkembangan. Selain itu, ada pengembalian modal investasi. Jadi, kan kita membuat sebuah perusahaan itu kan istilahnya juga investasi ya. Nah, investasinya itu harus balik modal. Balik modalnya gimana? Dengan cara memperoleh laba. Kalau misalnya teman-teman tahu apa itu dividen. Dividen itu adalah salah satu bentuk pendistribusian laba perusahaan kepada ownernya. Nah, jadi, nggak cuma kalau dividen mungkin teman-teman mikirnya. Cuma kalau kita beli saham, kita dapat dividen. Nggak cuma itu doang. Tapi, misalnya kita membuat sebuah perusahaan. Lalu, perusahaan tersebut mendapatkan untung. Itu juga akan dibagikan kepada pemilik perusahaan melalui dividen. Nah, jadi, kalau misalnya kita sudah dapat dividen dari perusahaan yang kita miliki, itu berarti kita istilahnya sudah ada balik modal dari investasi tersebut. Selanjutnya adalah penerapan rencana laba. Itu setelah melalui proses pertujuan dari manajemen yang lebih tinggi atau pangkatnya lebih tinggi, itu kita akan mulai untuk mengarahkan hingga pengawasan. Sehingga rencana itu dapat dipahami dengan baik dan dilaksanakan oleh semua elemen. Jadi, begitu rencana anggaran kita disetujuin, yaudah sekarang kita harus ngasih tahu semua anak buah kita kalau kita sekarang punya rencananya seperti ini untuk mengembangkan bisnis kita jadi seperti ini, lalu tujuan perusahaan kita adalah ini. Jadi, pastikan anak buahnya itu paham. Nah, selain itu, kita juga punya pemanfaatan laporan kinerja. Nah, laporan kinerja per periode itu harus disiapkan karena merupakan produk turunan dari laporan bulanan. Jadi, laporan kinerja sama laporan keuangan itu berbeda ya. Laporan keuangan itu kan cuma hanya memuat angka-angka saja. Kalau laporan kinerja itu ada angkanya dan juga ada analisisnya. Umumnya kalau laporan kinerja itu ngasih tahu misalnya kinerja bulan ini penjualan meningkat, meningkat, lalu alasan meningkatnya karena apa? Karena kita menggunakan sales lebih banyak. Kalau gitu berarti biayanya juga ikutan meningkat. Nah, jadi kalau laporan kinerja itu laporan yang dibuat untuk menganalisis. Nah, umumnya laporan kinerja itu untuk kepentingan internal, tapi sih nggak menutup kemungkinan ya kalau misalnya itu eksternal juga bisa pakai. Tapi umumnya buat internal, karena kan kita melihat laporan kinerja lalu berkaca diri nih. Apalagi yang bisa dilakukan dengan lebih baik. Nah, itu kita dengan memanfaatkan laporan kinerja. Nah, yang termasuk dalam laporan kinerja itu adalah laporan kinerja aktual periodik. Selalu perbandingan antara kinerja yang sesungguhnya dan harapan yang ingin dicapai. Selain itu adalah gambaran penyimpangan kinerja, baik yang menguntungkan ataupun tidak menguntungkan. Misalnya kita di awal menge-set kegiatan-kegiatan perusahaan kita ada apa aja, tapi rupanya ada juga yang melencong ya kan. Mungkin melencongnya itu dalam artian yang baik ataupun buruk, itu tetap harus ditulis di dalam laporan kinerja. Selanjutnya, jika Anda adalah seorang pemimpin, manfaat yang bisa Anda dapatkan dari laporan kinerja periodik adalah Ya, sudah banyak yang kolom komen. Halo, Bu. Ya. Menjawabannya itu sih, Bu. Menyatukan supplier. Ya, menyatukan supplier. Kita lihat di kolom komen, itu tadi Mbak Kusnul sudah menjawab di mic. Di kolom komen sudah ada Mbak Evi, Mbak Ida, Mas Sugianto, Mbak Puspita, Mas Cinta, Mbak Nia, Mbak Salmah, Mbak Sri, Mbak Endang, Mbak Rovil, dan Mbak Yunia. Jawabannya C, menyatukan supplier. Selanjutnya, kita juga, proses yang selanjutnya, kita penggunaan anggaran variable. Nah, anggaran yang fleksibel itu tidak hanya dapat digunakan dalam kelompok biaya. Anggaran biaya variable itu bersifatnya tambahan untuk melengkapi perencanaan laba. Anggaran biaya memberikan informasi yang sebenarnya tentang biaya yang dapat dimanfaatkan dengan hitungan jumlah anggaran untuk berbagai macam tingkat produksi dan aktivitas. Intinya, ini adalah membuat anggaran biaya variable. Nah, biaya variable itu adalah biaya yang terhubung dengan unit jual. Jadi, dia biayanya berubah-rubah atau biayanya itu fleksibel, mengikuti. Kalau misalnya kamu produksinya banyak, biaya variablenya banyak. Kalau produksinya dikit, berarti biaya variablenya dikit. Nah, kita menganggarkan biaya variable juga harus sesuai dengan fungsinya. Jadi, kita jangan menganggarkan biaya variable dengan nilai yang tetap, tidak mengikuti jumlah unitnya. Kalau kayak gitu kan jadinya tidak tepat, maka nanti anggarannya akan jadi tidak akurat. Nah, selanjutnya kita setelah melakukan berbagai kegiatan, kita akhirnya sampai pada implementasi tindakan. Implementasi tindakan. Nah, ini tuh hal yang penting dalam rangkaian pengendalian atau penerapan rencana untuk mengimplementasikan tindakan. Menjadi penting karena merupakan turunan dari strategi dan target yang ingin dicapai oleh perusahaan. Setelah kita melakukan perencanaan, penghitungan, sekarang kita harus mengimplementasikannya. Menjadikan dia menjadi real, kalau tadi kan cuma direncanakan doang. Nah, sekarang kita realisasikan tindakannya. Nah, menjadi penting karena ini kan juga bagian dari strategi perusahaan dan juga bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, selanjutnya juga harus melakukan analisis, analisa atas hubungan sebab-akibat dalam upaya menentukan tindakan yang menguntungkan ataupun tidak menguntungkan. Jadi, sebelum kita mengimplementasikan dalam tindakan, kita tuh harus menganalisa kegiatan ini tuh menguntungkan atau tidak menguntungkan perusahaan. Kalau misalnya tidak menguntungkan, berarti tidak digunakan. Kalau misalnya menguntungkan, berarti digunakan. Tindakan tersebut. Nah, ada beberapa pedoman kebijakan anggaran atau acuan yang menjadi dasar pegangan dalam membuat anggaran. Ini ada di halaman 4.29. Nah, menurut seseorang ilmuwan yang bernama Welch, Welch DKK, yang mengukakan di tahun 1988, dia itu mencaratkan bahwa pedoman anggaran tuh harus terdiri dari beberapa elemen di bawah ini. Yang pertama itu adalah anggaran tuh harus menyatakan tujuan program anggarannya. Jadi, anggaran tuh harus punya tujuan dari anggaran tersebut. Selain itu, harus ada prosedur yang dijalankan dalam perencanaan laba. Ini maksudnya instruksi dan bentuk yang digunakan. Lalu, prosedur untuk membuat keputusan perencanaan itu meliputi dari eksekutif pelaksana, eksekutif staffnya, dan komite anggaran manajemen tingkat atas. Selanjutnya, juga harus meliputi kalender perencanaan dan pengendalian laba yang spesifik tanggal penyelesaian setiap detail rencana laba periode pelaporan. Jadi, kan kita punya perencanaan laba, ada kira-kira dapat labanya berapa, itu harus spesifik. Misalnya, tindakannya dilakukan, proyeknya dilakukan bulan September, kita akan terima duitnya bulan September. Nah, jadi harus selaras juga, jangan proyeknya bulan April, terima duitnya tahun depan, tidak selaras. Jadi, harus sesuai dengan kalender perencanaan. Nah, lalu ada juga pendistribusian perencanaan laba. Itu yang juga menspesifikan tanggal penyelesaian untuk setiap bagian rencana laba dan untuk penyerahan laporan realisasinya. Nah, jadi pendistribusian rencana laba. Selanjutnya, ada instruksi dan prosedur penyusunan laporan. Nah, ini adalah tanggung jawab dan prosedur pembuatan laporan itu meliputi hasil aktual atau hasil benerannya berapa, lalu data yang digambarkan atau data yang dianggarkan itu berapa, lalu variannya berapa selisih dari data aktual dan juga data anggaran. Selanjutnya adalah analisis varian tersebut. Nah, selain itu juga bentuk isi dan prosedur untuk laporan kinerja dan pendistribusian instruksi untuk laporan kinerja. Lalu, aspek yang berikutnya itu adalah produser untuk mengambil tindakan perbaikan atas varian. Tadi kan kita sudah menganalisis nih, kenapa bisa terjadi perbedaan antara aktual dan juga perencanaan kita, anggaran kita. Nah, setelah kita analisis, sekarang kita harus mengambil tindakan perbaikan untuk varian tersebut. Jangan sampai kita ada gapnya terus antara anggaran kita dan juga antara kejadian yang nyata. Selanjutnya, prosedur untuk prosedur tindak lanjut dan perencanaan kembali. Yang berikutnya, jika visi perusahaan adalah menjadi pemimpin pasar dan harga jual yang murah, maka tujuan yang mungkin diterapkan perusahaan adalah... Ya, kita lihat ada Mbak Ida, Mbak Evi, Mas Sugianto, Mbak Roviul, Mas Cinta, Mbak Nia, Mbak Salmah, Mbak Endang. Ada banyak ya yang menjawab. Ada lagi? Ya, terakhir Mbak Endang ya. Kita lihat jawabannya adalah B. Tujuan penjualan meningkat. Nah, penerapan anggaran berbagai jenis organisasi. Nah, prinsip dari perencanaan dan pengandalian laba itu kan umumnya bisa digunakan oleh semua jenis organisasi bisnis ataupun non-bisnis tanpa memandang ukuran organisasi tersebut. Nah, tapi untuk memastikan perencanaan dan pengandalian laba dapat berjalan dengan lancar, maka kita perlu seseorang yang kita sebut dengan supervisor. Supervisor itu tugasnya ngapain? Dia tugasnya itu mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan, baik kegiatan rutin maupun kegiatan yang bersifatnya proyek. Jumlah supervisor yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan itu tergantung dari besar kecilnya dan banyak atau sedikitnya pekerjaan atau divisi pekerjaan dalam perusahaan tersebut. Jadi, sebenarnya nggak ada aturan yang baku harus menggunakan berapa banyak supervisor tergantung dari besar kecilnya perusahaan, lalu berapa kompleksnya bisnis unit perusahaan. Jadi, nggak ada aturan yang baku. Nah, selanjutnya ada pendekatan penyusunan anggaran. Pendekatan penyusunan anggaran dibagi menjadi empat. Proses penentuan suatu rencana itu dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama itu adalah pendekatan top-down. Ini adalah pendekatan yang dilakukan dan diselesaikan oleh pihak manajemen. Jadi, top itu kan atas, down itu kan bawah. Jadi, ini tuh pendekatan dari atas ke bawah. Yang atas siapa? Pihak manajemen. Bos-bos. Yang bawah siapa? Ya, manajer karyawan biasa. Jadi, dengan pendekatan ini, istilahnya adalah bosnya yang bikin anggaran. Jadi, perintahnya tuh turun dari atas. Atau bisa kalau misalnya dia sistemnya desentralisasi atau manajer-manajer unit berhak menentukan anggaran, itu tetap perintahnya dari atas, lalu didistribusikan perintahnya ke bawah, nanti baru manajer unit itu yang buat. Tapi, perintahnya selalu datang dari atas karena ini top-down. Nah, ada juga itu adalah bottom-up. Yang kedua, pendekatan bottom-up itu didahului memberikan gambaran kondisi perusahaan kepada seluruh elemen. Lalu, pemimpin puncak memberikan kuasa kepada pemimpin unit untuk menerbitkan rencana. Jadi, istilahnya kalau yang tadi yang pertama, semuanya dimulai dan dilakukan oleh manajemen puncak. Kalau yang ini, itu manajemen puncak cuma ngasih tahu doang nih ya, tujuan perusahaan ini, ini, ini. Kamu, manajer setiap unit, boleh bikin. Bebas. Jadi, lebih fleksibel kalau misalnya cara yang ini. Nah, selanjutnya ada yang kita sebut dengan pendekatan campuran. Sebenarnya sangat sedikit ya, perusahaan yang pakai cuma benar-benar top-down ataupun bottom-up. Rata-rata dari mereka itu menggabungkan dua sistem ini. Jadi, campuran ya istilahnya. Dia itu pendekatan murni top-end-down itu jarang ditemui. Umumnya menggunakan perpaduan dua pendekatan tersebut. Nah, ini diinisiasi dengan penyampaian petunjuk perencanaan oleh manajemen puncak, lalu dijabarkan oleh bisnis unit masing-masing. Nah, selanjutnya adalah pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok ini maksudnya hanya akan melibatkan kelompok tenaga ahli dalam penyusunannya. Misalnya, kita kan sudah bahas di bab sebelumnya, ada beberapa perusahaan yang membentuk divisi perencanaan. Jadi, divisi penganggaran itu semuanya dibentuk oleh tim tersebut. Jadi, mereka itu istilahnya departemen terpisah. Departemen itu gunanya buat apa? Ya, bikin anggaran aja tiap tahun ya kan. Kalau nggak bikin anggaran, bikin rencana strategis. Nah, tapi kekurangannya adalah kalau misalnya kita pakai divisi seperti ini, itu yang pertama, divisi tersebut kan cuma bisa merencanakan berdasarkan apa yang dia ketahui, dia dengar, dari informasi yang dia tahu, dia nggak mengalami langsung. Jadi, mungkin kualitasnya akan berbeda dibandingkan kalau manajer dari bisnis unit tersebut sendiri yang buat. Selain itu, kalau misalnya bukan manajer bisnis unit tersebut yang buat, maka mereka itu kehilangan kesempatan untuk belajar, untuk memahami bisnis tersebut. Jadi, nanti ketika yang senior-senior daripada pensiun, mereka nggak punya keahlian untuk menggantikan para senior itu, karena mereka kehilangan waktu untuk belajar tentang perusahaan. Nah, selanjutnya, pendekatan penyusunan anggaran yang paling tepat untuk usaha mikro atau kecil ya, usaha kecil. Jadi, kalau usaha kecil itu dilakukannya dengan cara Kalau usaha kecil itu dilakukannya dengan Kita punya Mbak Evi, kita punya Mas Sugianto, ada Mbak Salma, Mas Cinta, Mbak Nia, Mbak Endang, Mbak Roviul, Mbak Ida, Mbak Puspita, Mbak Yunia. Nah, jawabannya adalah top-down. Jadi, kenapa kalau perusahaan kecil itu top-down? Karena sebenarnya kan perusahaannya skalanya kecil ya, jadi nggak perlu sampai nyuruh manager-manager unit, karena nggak ada manager unit, mungkin adanya cuma yang punya sama karyawannya. Mungkin kalau misalnya bikin usaha restoran, yang punya sama karyawannya. Jadi, kalau misalnya yang bawahnya cuma ada karyawan, misalnya tukang masaknya, terus ada waiters-nya, ya mereka juga nggak tahu apa-apa tentang perusahaan, maksudnya nggak tahu perencanaan, nggak tahu anggaran. Jadi, mendingan yang buat ini aja, ownernya atau manajemen puncak. Begitu. Selanjutnya, Sistem penyusunan anggaran ini dibagi menjadi empat juga. Nah, sistem anggaran tradisional itu disusun berdasarkan kelompok dan jenis pengeluaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Kelompok dan jenis biaya biasanya bersifat konstan, namun angka untuk jenis tertentu itu bisa berubah dari tahun ke tahun. Sistem anggaran yang tradisional ini cocoknya untuk perusahaan-perusahaan yang udah mature atau misalnya udah mapan, gitu istilahnya. Sehingga dapat dipastikan kelompok dan jenis biaya yang akan terjadi. Nah, selanjutnya adalah sistem penganggaran hasil karya. Ini tuh disusun berdasarkan target-target yang ingin dicapai dalam satu tahun itu. Jadi, akan berubah setiap tahun. Misalnya, sebagai contoh, sebuah perusahaan ini memproduksi barang dengan biaya yang sudah ditentukan. Maka, berbagai unit akan saling berkoordinasi untuk dapat mewujudkannya. Misalnya, udah diset nih, kita bakal ngejual produk ini harganya Rp10.000. Berarti, semua unit harus bisa mendukung supaya harga barang tersebut Rp10.000. Misalnya, dari tim bahan baku harus cari bahan baku yang gimana. Dari tim, misalnya, pembuatan atau produksi harus buat yang seperti apa, supaya cucok gitu harganya kan. Nah, selanjutnya ada juga yang kita sebut sistem anggaran PPBS. Nah, ini atau kita sebutnya Planning Programming Budgeting System, PPBS. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang udah mapan. Selain oleh perusahaan, biasanya sistem ini tuh digunakan oleh pemerintah dalam menyusun APBD ya. Nah, dasar dari penggunaan sistem ini itu ada rencana dan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing unit. Jadi, dasarnya adalah program dan rencana yang akan dilaksanakan oleh masing-masing unit. Sistem ini tuh terfokus pada program-program sehingga memudahkan manajemen puncak untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan yang terbatas. Jadi, udah diatur nih nanti dalam setahun kegiatannya apa aja. Nah, manajemen puncak akan sangat terbantu dengan menentukan prioritas program dalam upaya mencapai tujuan yang direncanakan. Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan ketika seorang manajer puncak memilih untuk menggunakan sistem ini. Yang pertama itu adalah tujuan dan sasaran yang ingin diraih. Selain itu ada ketersediaan sumber daya manusia. Lalu ada langkah yang akan digunakan. Nah, tapi ada kelemahannya menggunakan sistem ini. Jadi, kan sistem ini tuh terfokus pada program-program yang akan dilaksanakan satu tahun. Ya, ini cucok lah ya buat pemerintah kan. Mereka kan setiap tahun program-programnya beda-beda. Jadi, cocok kalau pakai anggaran ini. Nah, tapi kelemahannya adalah kinerja. Untuk mengukur kinerja manajer itu akan jadi kurang adil. Kenapa? Karena kita akan menilai kinerja manajer itu dari selisih anggaran. Anggaran yang tidak terpakai pada akhir periode. Jadi, semakin misalnya menganggarkan 100 juta untuk melaksanakan 4 program. Tapi, 4 program sudah dilaksanakan tapi anggarannya baru kepakai misalnya 90 juta. Nah, berarti kinerjanya lumayan baik. Makanya bisa mengalokasikan bahkan sampai menghemat anggaran. Tapi, menjadi tidak adil. Karena kan mungkin ada manajer di wilayah tertentu misalnya medannya memungkinkan. Tapi, kalau misalnya ini di programnya dilaksanakan misalnya di Papua atau di daerah-daerah terpencil. Malah nanti dia over budget atau melebihi anggaran. Nah, kalau misalnya melebihi anggaran berarti kinerja dari manajer tersebut lag gitu. Padahal kan belum tentu. Ada banyak faktor yang bisa membuat kenapa manajer tersebut bisa melebihi anggaran. Nah, makanya disebutkan bahwa sistem ini tuh nggak adil buat manajer. Selanjutnya, sistem yang terakhir itu adalah sistem anggaran JBB atau Zero Best Budgeting. Nah, ini muncul karena perbaikan dari sistem yang tadi ya PPBS. PPBS tadi kan merugikan. Nah, sistem anggaran JGB ini itu adalah menghubungkan antara proses perencanaan, pemograman, dan perencanaan melalui, dan penganggaran melalui evaluasi berbagai program yang telah ada. Ataupun yang sedang dilaksanakan bersamaan dengan program yang diusulkan. Perencanaan sistem ini tuh akan memulai tahun anggaran dengan dimulai dari nol. Meskipun ada sisa anggaran yang mungkin terjadi pada tahun sebelumnya, itu akan dinyatakan hangus. Misalnya, tahun ini anggarannya 100 juta, baru dipakai 90 juta. Nah, tahun depan berarti masih ada sisa anggaran 10 juta dong. Nah, tapi kalau pakai cara ini, JBB Zero Best Budgeting, itu maka biarpun di tahun kemarin, kita nggak pakai anggarannya habis, tahun ini akan dimulai lagi dari nol. Kayak di pom bensin ya, mulai dari nol. Jadi, semua akan mulai dari nol. Makanya sisa dari anggaran tersebut tuh akan hangus. Nah, sisa anggarannya itu akan dikembalikan ke dalam kas perusahaan. Nah, pertanyaannya, yang terakhir untuk hari ini nih ya, pertanyaannya. Yang dianggap tidak menguntungkan bagi manajer dalam penilaian kinerja adalah? Yang tidak menguntungkan. Wah, ini ada dua nih jawabannya. Yang tidak menguntungkan bagi manajer. Iya. Jawabannya D ya. Iya. Yang tidak menguntungkan bagi manajer. Iya, tadi yang nyimak, yang tidak menguntungkan bagi manajer adalah? Jawabannya adalah C. Biarpun di buku, itu jawabannya D. Tapi sebenarnya yang tidak menguntungkan itu adalah tadi ya, PBBS. Kenapa? Karena manajer itu dihitungnya berdasarkan berapa banyak anggaran yang kepakai. Padahal kan kadang ada medan-medan bisnis yang memang sulit. Makanya anggarannya bisa berlebih gitu. Nah, di sini udah ada beberapa orang yang menjawab dengan benar. Udah ada Mbak Evi jawabannya benar. Mbak Sri jawabannya benar. Mbak Puspita jawabannya benar. Mas Cinta. Mbak Salma. Terus ada Mbak Nia. Mbak Roviul. Mbak Yunia. Mas Ropi. Mbak Endang. Mbak Sri. Ya kan? Dan Mas Cinta. Jadi, ini nyimak ya tadi ya. Bagus. Selanjutnya, ini adalah pertanyaan dari bab ini ya. Jadi, seperti saran ibu di kegiatan pertama, jangan lupa membaca pertanyaannya supaya bisa ngetes. Karena kan kalau yang kali ini pelajarannya banyak banget hafalannya ya. Jadi, mungkin lebih baik teman-teman belajar dari pertanyaan-pertanyaan ini. Misalnya, kenapa sih anggaran harus dibuat realistis? Tadi kan kata ibu, nggak boleh terlalu optimis, nggak boleh terlalu pesimis. Kayak gitu. Jadi, bisa kalau ada ini waktu luang bisa menjawab berbagai pertanyaan yang ada di akhir bab. Nah, untuk hari ini gitu aja. Untuk hari ini bebas tugas. Bebas absen juga. Jadi, absennya tadi kurang dua orang ya. Ada Mas Mustohlin sama Mbak Kotiah. Nah, mungkin ini kalau misalnya ada yang kenal, boleh diingetin. Soalnya, kalau misalnya dia nggak masuk lima kali, nanti nggak boleh ikut ujian. Nah, jadi tolong diingetin temannya ya, yang nggak hadir. Soalnya, ada yang sudah berturut-turut lima pertemuan nggak datang. Jadi, harus datang di pertemuan berikutnya. Kalau nggak, nanti nggak bisa ikut ujian dan nggak lulus mata kuliah ibu. Begitu. Jadi, diingetin ya teman-temannya. Nah, selain itu, untuk pelajaran hari ini, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti, mulai minggu depan, kita akan berhitung. Buat yang udah bosen, dengar ibu cuap-cuap, teori semua isinya, minggu depan kita akan berhitung. Begitu. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan lagi? Udah jelas semuanya? Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, nggak apa-apa. Nanti kalau kepikiran ada pertanyaan apa, boleh ditanya di grup atau misalnya PM ibu. Berarti hari ini sampai di sini dulu ya, teman-teman semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu Jumat depan. Oke. Terima kasih. Selamat malam.